Nah ini ya lor ya, untuk cara memasang kamera di sangkar pikat merduk ya, bisa ditaruh di kanan atau di kiri dan fokusnya ini, disini ya lor ya, nah ini pakai kamera standarnya. Jadi posisi ini ya, kelihatan latuknya loncatan atau liarannya ini bisa kelihatan ya, ini burung, dan disini burungnya bisa ke syuting ya, ke syut. Nah ini secara tutorialnya, ini bisa hubungi saya atau hubungi nanti hubungi saya ya. Buat untuk mengecek burung kita di atas jalan enggaknya nanti enak, jadi kita tahu, tidak perlu kita istilahnya burungnya jalan enggaknya, jadi kita tahu. Tapi enggak usah, waktu satu hari cuma dua kali, tiga kali kita tes selama dua jam pun kuat. Kalau pakai HP yang RAMnya istilahnya 2GB atau 4GB nanti bisa ngecek kekuatan RAM kita untuk mengecek satu jam video kita di atas bunyi enggaknya, burung perilakunya kayak apa, terus mau kerot, mau apa. Nah ini, jadi kita tahu dari HP kita, burung kita jalan enggaknya di atas kayak apa, jadi semuanya tahu di kamera kita sendiri. Bisa di order, nanti bisa menghubungi jatuh papacan dan juga bisa infok. Jadi nanti ini kelihatan semua lor, nah nanti sebelahnya pun bisa dipasangin daun-daunnya dari samping itu bisa, nanti ada tutorialnya tersendiri sih ya. Insya Allah kita akan mempunyai tutorial yang lebih bagus lah ya, insya Allah. Nah ini, kita tahu sifat perilakunya burung kita, nah dia jalan, jalannya itu ada burung atau ada apa, ada hewan, seperti kita mengecek. Oke guys, selamat menikmati monggo kopi, salam kopi, salam sehat waras pokoknya, jalur satu hobi.